Seorang oknum auditor di Inspektorat Bengkulu Selatan dinyatakan bersalah dan melakukan tindakan yang melanggar kode etik. Hasil dari pemeriksaan tim Inspektorat menyatakan bersangkutan terbukti menerima uang sebesar 8 juta rupiah. Dari sejumlah mantan PJS Kepala Desa di Kecamatan Kedurang, uang tersebut disebut sebagai pelicin atas kasus perjalanan dinas atau BIMTEK ilegal yang dilakukan mantan PJS KADES beserta rombongan ke Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung tahun 2021 lalu. Saat itu, Enya merupakan salah satu anggota tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus perjalanan dinas mantan PJS KADES tersebut. Inspektor-Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan, Hamdan Sarbaini memastikan, Enya akan mendapat sanksi tegas. Enya berpeluang dicopot sebagai auditor. Namun untuk kemastian sanksi apa yang dijatuhkan, peknya masih menunggu keputusan Bupati. Ya, kami sampaikan, tim kami sudah melakukan pemeriksaan kepada okonom staf kami, dan itu sudah dituangkan dalam LHP, sudah disampaikan kepada Bapak Bupati untuk penerapan sanksi pelanggaran kodetik sebagai auditor. Dan itu sudah melakukan pelanggaran berat itu. Tapi penerapan sanksi itu ada kewenangan kepada Bapak Bupati, dan Bapak Bupati sudah membentuk tim untuk melakukan persidangan, tidak lanjut daripada hasil pemeriksaan di Inspektorat ini. Di sisi lain, Inspektorat telah meruntaskan pemeriksaan terhadap kasus perjalanan dinas, belasan bantan PJS KD Stigedurang, beserta rombongan. Hasilnya didapati adanya total loss kerugian negara pada perjalanan dinas atau BIMTEK Lampung tahun lalu. Total kerugian mencapai Rp150 juta. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.